Halo selamat pagi sedulur Bagaimana kabar hari ini Saya sedang berada di Warung Pecel Depan DPD Golkar Ya ini bakole Sarapan Pecel dulu Kalau mungkin sedulur Sudah kangen Kampati makan pecel Kali ini saya akan Mengicipi pecel Di tempat DPD Golkar Atau di Jalan Jenderal Sudirman Ya tepatnya Baru buka bu Buka jam setengah enam Sampai jam itu bu Sampai jam empat sore Oke Kita coba yuk Nah ini pecelnya Bu namanya siapa bu Busunat Oh Ini siapa Siapa porsi ini bintang 6 ribu Pakai tulur Rp 9 ribu Pakai lele Rp 11 ribu Pakai lele Rp 11 ribu Pakai lele Rp 11 ribu Oh karyam juga ada Minta lele bu Lele Ya tambah lele Rp 1 Jadi ini pinta Ini Rp 5 ribu Semuanya ini pinta Rp 1 piring Rp 11 ribu Pun sama temenya Rp 2 itu Temenya Rp 1 biasanya Oh Rp 1 Lepasannya sama temenya Rp 1 Rp 1 Macem-macem nih Oh Ini buka terus Bu Setiap hari Oh buka terus Rp 1 Menerima pesanan sambal Oh menerima pesanan sambal Ini tadi Bu Anu Raga yang besar sambal 10 kg Kartu namanya Bunti Kartu namanya Tak kenal nefesan Mas Bisa biar Kalimantang Di 13 ribu aja Oh Kirim ke luar kota Iya Oke Amin Oh ini loh temen Kalau kamu mau Order sambal pecel Ini Busu Oke Busu nartin ya Nomornya 0857 4631 4059 Oh rumahnya Purbo suman Sambi robiong Oke bu Saya tipik dulu gak Oke tulor Ini menu saya sudah siap Jadi Ini Semua Habisnya cuma 11 ribu Ini tadi Dikasih Bonus Tempe 1 Sambal Busu nartin Nah kita Sarapan dulu Kalau semalam Saya ngecipi Di tempat Ayam geprek Gogil ya Jalan Basuki Rahmat Sekarang kita Sarapan pecel Dan saya Belum tidur Ini Bisi Bukanya mulai Setengah 6 Sampai Jam 4 Sore Dan sampai Ini sampai Jauh Bu Jadi Jauh Bismillahirrahmanirrahim Jadi warung pecel di Porogo itu banyak banget Dan semua punya Ciri khas masing-masing Jadi kalau ada yang tanya Bagaimana rasa pecel Yang paling enak di Porogo Menurut saya Semua enak Semua punya ciri khas masing-masing Jadi Tidak bisa dibandingkan Antara satu dan yang lain Jadi nanti Tergantung seleranya masing-masing Dan punya pelanggan masing-masing Kalau warung pecel Mungkin sudah Seratusan tempat Paling Ini kita coba dulu Sambil lihat Pak pulisnya Tidak terlalu Lintas Porsinya Tidak Tidak terlalu banyak Tidak Tidak sedikit Pas lah Untuk sarapan Masa orang party Suruh makan Dua giri Dua porsi Atau porsi aja ya Nah Kalau kamu mau sambalnya pedas Disini tuh Menyediakan sambal Ada beberapa Ada dua pilihan ya Yang satu Biasa Yang satu Pedas Itu bisa Dicari quest Bisa minta Sama Pusunarsin Kalau kamu suka pedas Ini yang Sedang Yang biasa Kita Icipin dulu ya Yang sambal Biasa itu Kurang menjang Kalau Jadi kalau Sudah kebiasaan Makan pedas Kalau tidak Makan pedas Itu Rasanya Rapas Oh iya rapas ya Kurang Kurang Sambal kacangnya Mirip sambal sate Ya di raya Yang ibunya itu Terima kasih Salam? Ya di raya Ya di raya Ya ibunya itu Terima kasih Oh Tentang mudi Oh Diborong Tentang mudah harga satu kilo sambal pencelsat 60.000 disirim ke seluruh dunia nah ini bayak nih bayak delih eh loto ini kacang loto mau tambah nasi sambilnya koken lu punya tambah sekol paling banget kita si pecel itu torsinya gak sedikit gak banyak tapi kalo kan ngeparti kurang jadi ini tempat ini adalah generasi dari busin warung gunung ngepost jadi beliau ini putranya ibu ya yang dngepost itu sekarang buka disini jadi kalo generasi generasi tua mungkin udah hafal ya warung pecel dngepost itu sekarang bukanya disini depan di pt kolkar kalau dulu bukanya malam ya Bu pagi nggak Oh paginya sampai jam 12 tapi sekarang ngepos itu sudah di bawah sualayan jadi sudah bisa jalan situ lagi akhirnya diteruskan di sini tempatnya di sini ya silakan dilari sih sarapan pagi sambil menikmati kopi minyak apa lapi hai 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 abone book Tiger hi Terima kasih telur Yang sudah menonton video kami Perti hari ini di warung Pecel Depan DPD Golkar Semoga adakan ibu semakin laris Dan semakin lancar usahanya Terima kasih dari Porogo menyapa dunia Porogo awasan Jangan lupa jaga stamina Dan tetap semangat dimanapun anda berada Dari mulai Papua sampai Aceh Tetap semangat Dadah Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih.